Kita awali berita pertama pemirsa sebuah mobil pick-up yang tengah dilas di bengkel, terbakar di Jalan Trans Sulawesi Barat, tepatnya di Tasiu, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa ini memicu warga sekitar panik dan membuat macet arus kendaraan. Beginilah video amatir yang direkam warga saat sebuah mobil pick-up jenis Daihatsu Grand Max. Nomor Polisi DC 8957AX mengalami kebakaran di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Mobil tersebut tiba-tiba terbakar saat sedang menjalani proses pengelasan di salah satu bengkel yang berada di sekitar lokasi. Peristiwa ini pun memicu kepanikan sejumlah warga dan membuat macet arus kendaraan dari dua arah. Diduga kebakaran diakibatkan oleh tangki bensin mobil yang terkena percikan las. Saat api mulai menyala, warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendorong mobil tersebut ke badan jalan agar jauh dari bangunan penduduk. Bawa kendaraannya ke sebuah bengkel las. Yang mana kendaraan itu ada kerusakan sehingga pemilik mobil membawa ke tukang las untuk diperbaiki. Pada saat dilakukan pengelasan, terjadi percikan api sehingga muncul api yang dimana daerah tempat penelas itu dekat dari saluran bensin. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran semua bagian mobil hangus terbakar. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan mobil tersebut. Dari Mamuju, Ferendi Kristian, Ainews, melaporkan.